selamat datang di channel cargas cermat di video kali ini kita akan bermain kuis tentang puasa dan hari raya kuis ini ada 20 pertanyaan tiap pertanyaan kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab apakah kamu siap mari kita mulai menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit sajar hingga terbenah matahari adalah jawabannya adalah C kuasa soal kedua malam yang memiliki keistimewaan di malam bulan ramadhan adalah jawabannya adalah D malam al-kode soal ketiga melaksanakan puasa ramadhan pada hari di luar bulan ramadhan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan disebut jawabannya adalah H mengkode puasa soal keempat di bawah ini yang termasuk orang yang mendapat keringan tidak berpuasa kecuali jawabannya adalah C orang yang sehat soal kelima salah satu puasa yang yang hukumnya haram adalah jawabannya adalah H kuasa pada hari idein soal ke enam di bawah ini yang bukan merupakan syarat wajib kuasa adalah jawabannya adalah C suci dari najis soal ketujuh apakah yang menyebabkan puasa terbatal jawabannya adalah C makan dengan sengaja soal ke delapan apabila puasa seseorang ada batal maka dia wajib jawabannya adalah H menkodionya soal ke sembilan mengapa orang muslim harus berpuasa jawabannya adalah D menjalankan rukun islam yang ketiga soal ke sepuluh apa yang harus dilakukan seorang muslim setelah sholat idul fitri jawabannya adalah C mendengarkan khutbah idul fitri soal ke sebelas berikut adalah puasa yang diharamkan adalah jawabannya adalah H kuasa idul fitri dan idul adha soal ke dua belas hari raya idul fitri dirayakan dengan jawabannya adalah C saling bermaaf maafan soal ke tiga belas solat idul fitri dilaksanakan setiap tanggal jawabannya adalah D soal ke empat belas bacaan tabir pada rakaat pertama salat idul fitri sebanyak berapa kali jawabannya adalah C jawabannya adalah C tujuh kali soal ke lima belas bacaan tabir pada rakaat kedua salat idul fitri sebanyak berapa kali jawabannya adalah D jawabannya adalah D 5 kali soal ke enam belas solat idul fitri dilakukan jawabannya adalah C dua rakaat soal ke tujuh belas kutbah idul fitri dilakukan solat idul fitri jawabannya adalah D sesudah solat idul fitri soal ke delapan belas di antara hikmah solat idul fitri secara berjamaah yaitu jawabannya adalah H mempererak bersaudaraan soal ke sembilan belas solat idul fitri secara berjamaah yaitu jawabannya adalah D Azen soal ke dua puluh yang berarti kembali menjadi suci adalah jawabannya adalah C idul fitri kuis selesai terima kasih telah mengikuti kuis ini berapa jawaban benar dan salah kamu? tulis di kolom komentar Jangan lupa klik like dan subscribe